Stok anime kalian udah habis. Nah, cocok banget. Hai indagamers, para Wibu di Nail. Jumpa lagi sama gue, Asura. Di acara yang akan membahas anime, tokusatsu, live action, dan banyak lagi. Gara-gara virus ini, kita semua sekarang lebih sering di rumah aja. Mungkin kalian udah mulai tamat nontonin anime yang udah kalian tabung, kayak gue. Saking gabutnya, hampir semua anime musim ini gue tonton. Jadinya sekarang habis dan bingung mau nonton apa. Nah, karena udah khatam anime gue di season ini, dan mungkin kalian juga. Gue bakal share ke kalian beberapa anime di era terdahulu yang bakal cocok nemenin kalian buat tetap di rumah aja. Di waktu kayak gini, kalian punya alasan yang kuat untuk jadi Wibu selonjoran dan namatin banyak anime di rumah. Santai. Episode kali ini, gue gak bakal saranin nonton yang umum kayak Digimon, Pokemon, Hunter x Hunter, Dragon Ball, atau One Piece. Walau itu semua udah gue tonton dari kecil. Oke, langsung mulai aja ke listnya. Dianimasikan ke dalam 75 episode oleh Studio Piero. Anime Hikaru no Go ini menceritakan seorang anak kecil bernama Hikaru, yang tanpa sengaja menemukan papan gue di gudang kakeknya. Hmm, gue sendiri sejenis permainan papan ya, atau board game. Tapi jadul banget, kayak catur, shogi, dan lain-lain. Ya, siapa sangka dalam papan gue tersebut bersemayam arwah penasaran bernama Sai. Yang adalah pemain gue kerajaan, yang matinya tidak tenang karena dicurangi oleh lawannya dalam permainan gue. Saya sendiri mulai menghantui Hikaru, dan sedikit demi sedikit mempengaruhi Hikaru untuk memainkan Go, hanya untuk menyenangkan hati Sai. Di sini gue mikir, kok kayak Jojo yang punya stand, atau Shaman King yang ada rohnya yang bantuin. Tapi nih, semua berubah dari Hikaru yang cuma main-main, dan meremehkan Go, menjadi Hikaru yang serius dalam permainan Go. Saat Hikaru dan saya bertemu dengan Akira. Akira sendiri adalah anak pemain Go profesional, yang hidupnya didedikasikan untuk menemukan langkah dewa dalam permainan Go. Sama halnya seperti Sai yang ingin menemukan langkah dewa. Bisa gue bilang, ceritanya slow pace. Karena kita, penonton, akan dibawa dari Hikaru masih kecil, sampai dia jadi pemain Go profesional. Dan benar-benar menjadikan Akira rivalnya. Walau dengan bantuan Sai di awalnya, dan tentu hubungan Hikaru dan Sai yang deket banget. Tapi walau slow pace, gue ngerasanya benar-benar hanyut ke dalam ceritanya. Gak hanya itu, banyak banget pesan moral dari anime ini. Ya, contohnya jangan keremahin sesuatu. Dan gue inget banget, dimana gue dan temen-temen gue ngobrolin anime ini di ruang kelas pas gue masih SD. Oke, lanjut. Dianimasikan ke dalam 49 episode oleh Toei Animation. Jigoku Sensei Nube, atau yang lebih dikenal dengan guru ahli roh atau guru tangan setan waktu gue masih kecil. Ceritanya tentang Nube yang adalah seorang guru SD yang melindungi murid-muridnya dari gangguan yokai atau makhluk halus. Dengan bantuan tangan setannya tadi. Walau punya tema horror yang kadang kebawa mimpi. Entah kenapa, gue dan temen-temen gue waktu itu seneng banget nontoninya. Dan mulai cerita lagi di kelas. Dan berandai-andai, eh kalau di sekolah kita ada setannya gimana? Dan sempat ada tuh yang bikin kuku-kukuan ala guru Nube. Pakai kertas dan mulai main kejar-kejaran. Ada yang jadi guru Nube, ada yang jadi setan-setanannya. Gue disini suka banget sama tokoh Nube. Ya karena Nube adalah salah satu dari beberapa karakter guru di anime yang bikin gue pengen jadi guru atau dosen. Waktu masih kuliah, selain Onizuka Sensei atau Kuro Sensei. Oh iya, coba temuin persamaan dari tiga guru yang udah gue sebutin barusan. Dianimasikan ke dalam 100 episode oleh Toei Animation. Jir, banyak juga ya? Gue jelasin cepet nih, kenapa banyak? Jadi yang pertama itu 51 episode. Dan sequelnya 49 episode. Jadi ya 100 episode kan? Magical Doremi atau Ojo Majo Doremi ini menceritakan tentang Doremi. Yang ingin sekali menggunakan sihir untuk mendapatkan keberanian mengungkapkan perasaannya kepada laki-laki yang dia sukai. Tanpa sengaja, Doremi datang ke toko yang dimiliki oleh penyihir beneran. Dan saat Doremi tahu kalau pemilik toko penyihir betulan, Doremi meneriakannya. Dan seketika pemilik toko yang bernama Majorika berubah menjadi kodok sihir. Dan untuk mengembalikan Majorika kewujud semulanya, Majorika harus membing Doremi menjadi seorang penyihir. Singkat kata, singkat cerita. Beberapa teman Doremi juga ikut menjadi penyihir. Jadi kan Majorika. Dan bersama, mereka membantu permasalahan teman-teman sekelasnya dengan bantuan sihir. Ya, kalian belum ketahuin gue. Karena gue yang cowok ini nonton anime genre Mahou Sojo. Kayak Sailor Moon, Minky Momo, Pretty Cure, Wedding Dress, Art Capture Sakura, Dokterin, Tokyo Miu Miu. Yang bagi sebagian orang itu tontonan cewek. Tapi ya, coba aja nonton dulu. Gue sih suka ya. Atau gue nonton apa aja. Asal menurut gue menarik. Apalagi dengan tema sihir mirip Harry Potter. Yang pas gue kecil sangat tua banget. Dan bikin gue makin terjerumus. Dianimasikan oleh TMS Entertainment ke dalam 73 episode. Sama kayak Magical Doremi, Monster Farm ini punya sequel. Makanya jumlah episodenya jadi lebih banyak. Monster Farm sendiri menceritakan Genki yang adalah anak yang sangat menyukai game. Sampai akhirnya Genki memenangkan kompetisi game, Monster Farm. Dan akhirnya dihadiahi game, Monster Farm terbaru. Yang masih belum dijual secara umum. Saat baru memulaikan game barunya, Genki pun terseret ke dalam dunia game. Karena satu dan lain hal, Genki pun bertekad menyelamatkan dunia game yang sedang diganggu oleh monster jahat bernama Master Mo. Gak seperti Digimon yang punya tema-tema isekai masuk ke dunia lain. Atau Pokemon juga yang punya tema breeding monster. Monster Farm sendiri seakan udah dilupakan dan tidak dilanjutkan lagi. Padahal menurut gue seri ini punya keunikan tersendiri dibandingkan dua anime tema monster tadi. Oh iya, sama seperti Digimon dan Pokemon, Monster Farm ini ada gamenya. Bahkan animenya itu dibuat karena gamenya yang begitu rame waktu itu. Dan lebih-lebih lagi nih ya, konsep di gamenya itu dibawa ke anime. Dimana kalau mau men-summon monster, kalian perlu CD lain. Jadi ya bisa dilihat aja dimana gue main gamenya yang mesti cari-cari monster. Dari kepingan CD biar bisa summon monster, dari kepingan batu, dan di animenya juga mesti cari-cari kepingan batu untuk men-summon monster. By the way, sampai sekarang gue masih mainin gamenya di PS1 yang judulnya Monster Rancher 2. Nih liat, gue lagi breeding Black Phoenix. Terus di Nintendo DS, gue juga masih main, dan gue lagi breeding Joker. Kalau gue bisa bilang, sayang banget sih. Potensi anime dan game dari Monster Farm ini gak dilanjutin. Walau beberapa waktu lalu ada sedikit angin segar, pas game pertamanya dirilis ulang untuk Android, iPhone, sama Nintendo Switch. Intinya, gue masih berharap seri ini dilanjutin lagi lah. Karena ya unik. Yaudah, gitu aja sih. Rekomendasi dari gue, gue sengaja pilih yang jumlah episodenya panjang-panjang juga. Biar enak aja, dapet ceritanya gak sepotong-sepotong terus tamat. Apalagi, gue masih belum tau. Masalah dunia ini kelar kapan. Ya, semoga aja cepet kelar. Gue sebenernya masih mau cerita lebih banyak lagi soal anime-anime di luar anime musiman yang bisa kalian tonton. Tapi kayaknya gue simpen aja buat next episode. Dan ya, gue buat list ini karena gue yang tiba-tiba inget masa kecil gue. Dimana asik aja hidup gue waktu itu. Pas gak ada hina-hinaan. Wipu lu, bau bawang lu. Dan kita nonton ya tanpa beban. Bisa happy bareng-bareng temen. Gak perlu ada drama-drama tai kucing juga. Intinya, bisa seneng bareng, cerita bareng. Ya, gitu lah. Oh iya, mana anime favorit kalian dari yang gue rekomendasiin di atas? Komen di bawah beserta alasannya juga. Atau kalian ada rekomendasi anime versi kalian sendiri? Komen di bawah juga ya. Komen di bawah juga ya kalau mau diskusi sama temen-temen idogamer yang lainnya juga. Di kolom komentar di bawah. Yang sopan ya. Makasih udah mau nonton video rekomendasi anime gue. Tonton video wibu lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lo suka. Subscribe Instagram Studio. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga. Biar kalian bisa cepet tau kalau gue atau Yami upload video. Share video ini ke semua sosial media kalian. Biar kalian bisa bantu gue ganti laptop gue yang patah ini. Follow Instagram gue admin underscore Asura. Dimana di Instagram gue sering bagi-bagi info anime. Tokusatsu yang gak pake effort macem bikin video di Youtube. Dan gue juga sering bagi info-info game gratis. Oh iya, gue juga beberapa kali cover lagu di Instagram. Ya intinya banyak hal-hal random yang gue lakuin di Instagram gue. Kalau mau ngobrol sama gue atau selain. Bisa join juga di Discord CleanSource Studio. Dan linknya ada di deskripsi ya. Itu aja sih dari gue. Gue Asura pamit. Dan untuk kalian semuanya. Stay clean and sound. Stay at home juga. Jangan kemana-mana. Salah lu. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.